Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu proyek play-to-earn metaverse yang bernama Karastar. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review, tetapi kuncinya adalah review, bukan shield. Jadi kita akan bahas semua sisi positif dan negatif dari proyek ini. Tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu proyek metaverse play-to-earn yang bernama Karastar. Di sini bentuknya, kalau kita lihat secara apa ya, bentuk, apa namanya, stylenya lebih ke sedikit seperti mungkin Pokemon. Dicampur dengan apa nih, mungkin Space Adventure. Dan kalau kita lihat di sini, ini basically secara konsep ini seperti, apa namanya, mungkin lebih ke Axie Infinity juga. Dimana bedanya mungkin kalau Axie kan, land-nya belum dari awal tuh, land-nya itu ditambahin belakangan setelah metaverse mulai nge-hype. Nah, kalau si Karastar ini dari awal memang berencana untuk ada metaverse-nya. Jadi nama si metaverse-nya ini mungkin namanya Mother Planet. Nah, dimana ini adalah sebuah public area yang dibagi menjadi 255 x 255 plots. Nah, jadi otomatis ini ya, ujung-ujungnya akan jadi NFT dan kita bisa beli, gitu ya. Nah, seandainya itu kita bisa lihat ya, ini adalah ekosistem dari si Karastar. Bisa dibilang cukup kompleks ya, bukan hanya play-to-earn biasa, tapi di sini kita bisa lihat ada mulai dari liquidity farming, ya, atau farm pool, dan juga di sini ada DAO-nya. Lalu juga kita bisa lihat untuk staking, ada juga dapat reward dari game competition sebesar 20%, ada juga untuk mining 29%, ini juga datang dari farm pool juga. Ini adalah untuk liquidity dari UMI dengan BNB. Di waktu bersamaan ada juga liquidity untuk Kara dengan BNB. Jujurnya ini cukup rumit, ya. Dan kalau kita lihat juga di sini ada sistem breeding-nya. Nah, sistem breeding-nya ini masuk ke area play-to-earn-nya, dimana 80% dari token UMI itu nanti akan dipakai untuk urusan play-to-earn-nya dalam breeding dan juga untuk scholarship seperti di sini. Jadi bisa dibilang, ini secara proyek sangat-sangat-sangat mirip sekali seperti play-to-earn. Tapi lucunya di sini, scholarship-nya langsung masuk dalam proyek dia sendiri, ya, berbeda dengan di X-Infinity. X-Infinity scholarship itu lebih untuk di third party, lah, gitu. Kesannya mereka membuat, karena ada demand, ya, ada banyak orang yang punya token AXI, tapi dia nggak punya waktu untuk main atau nggak punya skill untuk main. Kesannya lalu mereka membuat scholarship supaya kesannya mereka, si X-Infinity ini, mereka bisa tetap mendapatkan yield. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ini malah masuk ke bagian play-to-earn-nya, jadi ini cukup unik, ya, karena langsung dimasukkan ke dalam si game-nya itu sendiri. Setelah itu ada breeding juga, ada reshuffle, slot, dan lain-lain, ya. Dan di sini seperti biasa ada juga PVP, ya, dan bisa dibilang secara gameplay-nya sangat-sangat mirip sekali seperti, apa namanya, X-Infinity. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya, dan ini tuh sekarang tentunya ada di banyak smart chain, ini seperti biasa, ternyata tokennya juga sudah ada di coin, dan lain-lain. Menurut gue gimana? Menurut gue, ya, balik lagi untuk game sendiri, ini menjadi, apa ya, kadang-kadang sulitnya adalah tergantung dari berapa banyak adopsi, berapa banyak yang main lebih tepatnya, ya. Contoh seperti X-Infinity. Jadi, andaikan dulu X-Infinity tidak ada yang main, ya, otomatis si token X itu sendiri pun tidak akan meningkat, ya. Nah, balik lagi, jadi, ya, akan selalu tarik-tarikan seperti itu, ya. Jadi, kalau bisa kita gambarkan dengan term X-Infinity, ya, si Kara Star ini, UMI ini seperti SLP, ya. Si Kara ini seperti lebih ke X-I, ya, atau si AXS token, ya, di mana tujuan dia buat DAO dan lain-lain. Ya, ini seperti yang, ya, kalau X-I kan kita punya, apa namanya, DAO lah, kesannya di dalamnya, di mana kita bisa memutuskan ke depannya X-I seperti apa. Nah, kalau di dalam si Kara Star, ini semua diputuskan dengan meng-hold si Kara token. Oke, dan selanjutnya ada Kara Battle. Nah, Kara ini, tujuan, atau si battle ini, seperti PVP-nya lah, ya, kita nanti akan bisa mendapatkan UMI. Ya, jadi cara kerjanya sama, percis seperti X-Infinity, dan setelah itu nanti otomatis si UMI ini bisa kita perjual belikan. Ya, jadi ya, itu dia elemen dari play-to-earn-nya, ya. Dan di sini ada tiga mode, ya, dan tiga mode ini buat kalian yang suka main game play-to-earn, pasti sudah cukup hafal, ya. Yang pertama ada dungeon. Dungeon ini adalah seperti story mode-nya, lah, ya, di mana kita melawan robot, atau kesannya melawan si komputer, ya. Lalu kita bisa grinding di sini, kesannya. Nah, biasanya ada maksimumnya sehari berapa kali, dan maksimum kita bisa dapat si UMI-nya berapa. Ya, kalau misalkan di X-Infinity dapat SLP-nya berapa. Nah, arena battle ini tuh seperti PvP. Nah, di sini akan mendapatkan ranking, dan juga akan bisa mendapatkan reward yang lebih besar. Ya, tentunya lebih besar dibandingkan dengan dungeon, karena dungeon ini melawan komputer, setelah kesannya, ya. Lalu, setelah itu ada breeding earn. Nah, breeding earn ini otomatis cara kerjanya, ya, balik lagi, seperti X-Infinity, ya. Di mana kita akan bisa mendapatkan, misalkan, beberapa karakter yang bentuk nanti dalam bentuk NFT, ya, tentunya. Dan semakin dia rare, akan interior semakin mahal. Ya, balik lagi, semakin mahalnya apabila banyak yang main. Ya, jadi, lagi-lagi, kunci dari semua gameplay to earn, maupun metaverse, adalah adopsi dan berapa banyak yang main. Mau sebagus apapun konsepnya, mau sebagus apapun desainnya, tapi kalau nggak ada yang main, ya, balik lagi, cukup sulit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambaran dari si Karastar. Oke, dan selanjutnya roadmap, ya. Jadi, kalau kita bisa lihat, ternyata Karastar ini sudah lumayan, ya, sudah lumayan lama. Umurnya kurang lebih sudah setahun. Dari 2021, Karastar ini baru dimulai untuk planning dan produk white paper desainnya, ya. Lalu, juga pada di bulan Juni, mereka officially launch prototype development dan juga animasinya dari si game ini. Di Juli, mereka mempromosikan economy model dan deflationary consumption-nya. Lalu, juga di Agustus, mereka opting seed round investment dan juga mulai constructing NFT marketplace, ya. Di 2021, di September, mereka mendeploy Karastar beta network dan game contract, ya. Lalu, di Oktober, launch close beta. Lalu, di November, mereka merilis beta version dan juga game-based lottery, di mana ini bisa di-setup untuk bidding white list dan beta creation glory medals, ya. Di December, mereka launch Karastar official version, lalu di-pancake swap, dan juga mereka sudah menaruh beberapa staking dan LP pools, ya. Nah, di 2022, kita bisa lihat mereka sudah launch global top exchange dan juga accomplish ecological cooperation, ya. Lalu, di bulan Februari, Karastar governance, ya, ada Karastar DAO dan NFT juga. Lalu, ada release cross-chain PVP, NFT creation platform, dan cross-chain liquidity mining, ya. Lalu, di kuartal, ini ya, di 2022, kuartal 2, rencananya mereka akan merilis Karastar 3D virtual reality, ya. Nah, jadi bisa dibilang ini rencananya di kuartal 2 untuk mulai rilis. Di kuartal 3, mereka akan work on developer interface untuk 3D reality creation platform, dan di kuartal 4, global 3D game development support. Ya, jadi baik lagi, untuk sekarang, sepertinya gamenya masih belum bisa 100% kita mainkan, ya. Masih bentuknya beta, dan seterusnya, ya. Dan ini adalah beberapa partners mereka, ya. Jadi, kurang lebih ini gambaran dan roadmap dari si Karastar. Oke, jadi sekarang kita akan mungkin ke background dari si Karastar ini, ya. Atau story-nya seperti apa, sih? Jadi, Karastar ini adalah sebuah makhluk, kayaknya, ya. Jadi, makhluknya namanya Karastar, nih. Nah, jadi semua Lovely Kara ini memiliki satu hidup yang bahagia di, ya, tempat mereka sendiri, nih, ya. Di mana si Karastar ini adalah mother planet mereka. Nah, si mother planet mereka ini adalah tempat yang kita bisa beli nanti. Dan kalau kita lihat, konsepnya sangat mirip seperti The Central Land, lalu seperti Sandbox. Ya, di mana akan ada plot of land yang bisa kita beli di sini, ya. Kita bisa lihat ini centernya, ada desert yang warna kuning, forest yang warna hijau, North Pole yang warna, apa ini, ya, ya, hijau, mungkin hijau muda. Ada Hightower dan jalan di sini. Nah, tentunya ada beberapa plot of land yang bisa kita beli, ya. Nah, ini dibagi dari beberapa fase. Ya, fase pertama, players bisa meng-collect fragments dan juga treasure box. Lalu, udah gitu juga, selanjutnya bisa juga meng-collect fragments untuk integrate equipment NFT dan gem NFT. Ya, jadi, tentunya, baik lagi ini masuk ke, mungkin ke area RPG-nya, ya. Di mana NFT kita bisa meningkatkan stats kita. Kesannya kalau kita pakai NFT tertentu, kita akan lebih kuat karakter kita, ya. Lalu, selanjutnya juga di sini ini bisa meng-allow players untuk rilis karas dalam land dan juga harvest kara, ya, everyday. Dan juga bisa meng-upgrade land mereka dan meng-harvest kara lebih besar lagi. Jadi, ternyata bukan cuma staking dan, apa namanya, mining pool saja. Tetapi, ternyata kita bisa harvest juga dengan land yang kita punya, ya. Lalu, di fase 2, ini sebelum Juni 2022, ya, jadi misalnya ada waktu yang cukup lama. Di mana players ini nanti, kalau sudah yang fase 2, bisa meng-collect decorations dalam game untuk menghiaslah kesannya si tarikh mereka punya di sini, ya. Dan juga akan ada storage untuk di setiap si land-nya untuk custody of property. Nah, storage ini bisa dicuri juga. Jadi lucu, nih, ya. Kayak apa, ya, jadi kayak sedikit, kayak game, apa itu jaman dulu waktu, guys, ya, ya. Ya, intinya kita ada storage yang harus kita jaga juga di sini, ya. Dan selanjutnya juga players bisa mengeksplore planet dan juga bisa mencuri dari yang punya orang lain. Jadi, kita bisa memplunder land orang lain, ya. Jadi, ini cukup unik, ya. Ini mungkin yang berbeda dengan X-Infinity. Jadi, kalau mereka, ya, bisa dibilang secara metaversenya, konsepnya masih cukup abstrak terakhir gue lihat, ya. Kalau di sini ada gameplay yang cukup unik, di mana kita bisa kesannya mencuri, ya, property orang lain di dalam game ini, ya. Dan di waktu bersamaan, kita juga bisa dicuri. Jadi, kita harus terus menjaga property kita, ya. Dan banyak lagi juga, apa namanya, features-features lain akan di-develop untuk di fase kedua. Oke, dan selanjutnya ada juga liquidity providing, atau mungkin lebih tepatnya yield farming, lah, ya, kesannya. Di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dari token-token mereka, ya. Tentunya dengan, ya, providing liquidity, sesuai dengan namanya, ya. Ada beberapa pair. Yang pertama ada UMI BUSD, lalu ada juga UMI BNB, ada juga Karabay USD, UMI BUSD, dan juga UMI BNB. Ya, jadi banyak juga, ya, dan kalian bisa lihat secara, apa namanya, daily reward-nya, ya, otomatis lumayan besar. APR-nya juga lumayan, 492%, di sini 769%, di sini 401%, ya, ini belum, ya, nah, dua ini belum ada APR. Jadi, overall cukup tinggi. Tetapi, lagi-lagi, liquidity providing ini adalah satu bagian dari DeFi yang cukup high risk. Ya, karena-kenapa, bukan cuma dari kemungkinan si token-nya ini sendiri yang bisa turun, tetapi ada impermanent loss juga. Jadi, pastikan sebelum kalian provide liquidity di sini, kalian sudah tahu dulu resikonya semua, ya. Jadi, caranya seperti apa? Ya, gampang, ya, kalian tinggal add liquidity saja di sini. Bisa pilih, ada yang UMI BUSD, ada UMI BNB, dan seterusnya, ya. Pintinya apa? Bisa dibilang ini point plus, bisa juga. Dan di waktu bersamaan juga, kalau kalian yang, mungkin kalau kalian nggak terlalu cocok dengan resikonya, ya, bisa bermain seperti biasa saja, ya. Kalau mungkin kalian mau lebih resikonya kecil lagi, kalian bisa juga menggunakan di sini, ya, di mana ada scholarship mereka, ya, yang ada di home sini. Nah, sistem scholarship mereka. Nah, tentunya dengan scholarship, mirip dengan di X-Infinity, kalian secara modal mungkin bisa antara kecil atau tidak sama sekali, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk bagian dari liquidity providing di Karastar. Oke, dan selanjutnya ini adalah Karastar bagian marketplace-nya, ya. Untuk marketplace-nya ada macam-macam. Yang pertama ada di sini misalnya Karas. Ya, Karas ini adalah, ya, kesannya kalau di XC itu monsternya kalian, lah, ya. Di mana kalian bisa pilih, ini ada macam-macam tentunya, ya. Ada yang harga 5 dolar, ada yang kalau misalkan kita tambah, nih, ada yang 6 dolar, 9 dolar, dan seterusnya. Nah, dari mana yang lebih mahal? Otomatis biasanya dari level dan juga dari rarity-nya. Semakin rare, biasanya akan semakin mahal, ya. Dan di sini kita bisa lihat ada macam-macam juga. Ada X, ada yang masih bentuknya X, masih ada juga yang adult. Lalu juga kita bisa lihat ada juga land di sini, ya. Kita bisa beli tanah di sana. Lalu juga yang unik di sini bisa lease, ya. Nah, lease ini bisa dibilang nanti cukup mirip seperti sistemnya dulu itu si siapa ya namanya? Game Metaverse juga, gue lupa, ya. Tepatnya. Cuman intinya apa? Lu bisa meminjamkan kara lu, ya. Dan ini nanti kesannya ada biaya sewa. Ya, jadi cukup unik, cukup unik, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan selain dari si apa, kita bisa beli si karanya itu sendiri, lalu membeli item-item. Kita juga bisa membeli di sini sepacam equipment, ya. Dan harganya pun berbeda-beda. Dan biasanya ini bisa menambahkan stats kalian. Jadi bagi kalian yang tertarik, bisa coba lihat di sini. Seperti apa ekosistemnya? Oke, secara kesimpulan kita bisa lihat bahwa ini sangat-sangat mirip sekali konsepnya seperti X-Infinity. Tetapi bisa dibilang ini X-Infinity yang dicampur dengan konsep desentral land dan juga sandbox. Di mana kita bisa beli plot of land. Kalau untuk X-Infinity sendiri pun bisa dibilang metaverse ini ditambahkan di belakang, ya. Untuk karastar ini dari awal mereka memang punya mindset untuk membuat ini sebagai metaverse. Ya, tentunya itu poin yang mungkin bisa lebih positif, ya. Tapi baik lagi, untuk game ini quite tricky. Ya, karena kenapa X-Infinity bisa besar dulu? Karena X-Infinity banyak yang main. Kalau nggak ada yang main, ya sama aja bohong. Mau konsepnya sebagus apapun, mau team devnya sebagus apapun. Tapi kalau nggak ada yang main, sulit, ya. Jadi maka dari itu kita harus lihat, ya. Baik lagi untuk sekarang mungkin masih lebih cenderung high risk. Tapi ya baik lagi, high risk, high return, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk kalian yang tertarik untuk invest di dalam ekosistem ini, pastikan mungkin jangan ekstrim besar. Jangan sampai portfolio kalian 90% ekosistem dari si Karastar ini. Karena masih cukup besar resikonya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Karastar. Bagi kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini. Di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih belum punya akun di beberapa exchanger, bisa cek link kita di bawah. Dan buat lo juga yang belum join Telegram Group, Ayo Join, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.